Humanity Movie Rastis yakin sudah banyak dari kamu yang mengenal tentang arti kata ini Sebuah sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini Dan sifat kemanusiaan itu harus dijaga dengan baik Demi terciptanya suasana yang damai di dunia Tapi pertanyaan besarnya Apakah Humanity sudah terjadi? Terbentuk di diri kita sendiri Sedikit membahas tentang kejadian 7 Oktober 2023 kemarin Tentang terjadinya penyerangan kelompok Hamas Atau kepanjangan dari Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Kelompok ini berhasil telak Membalas penyerangan Israel yang sudah berangsur sejak 1917 Apakah itu sebanding dengan penyerangan Israel terhadap Palestina selama ini? Tentu tidak Banyak serangan serta merta pertempuran yang sudah dilancarkan dari Israel terhadap Palestina Semua korban dari pihak Palestina dan penderitaan yang selama itu mereka dapatkan masih membekas Bahkan jadi kenangan terburuk untuk anak-anak yang lahir dalam kondisi peperangan Pun sebaliknya untuk Hamas Apakah serangan mereka yang berangsur selama 8 jam tanpa henti Hingga membuat korban sampai ribuan jiwa di pihak Israel bisa kita sebut dengan balas dendam? Apakah semua itu akan membuat Israel jera? Dilansir dari pengemat militer dan pertahanan geopolitik global yang membuat keterangan di salah satu media TV Menyatakan jika serangan Hamas tidak akan membuat Israel di bawah tekanan Justru Israel akan membuat serangan lain yang mungkin jauh lebih buruk dari sebelum-sebelumnya Terlepas dari itu semua disinilah pentingnya meningkatkan dan membesarkan sifat humanity dalam diri manusia Menumbuhkan rasa peduli terhadap segala yang bersifat kemanusiaan Toleransi, ulas asih, cinta kasih, tolong menolong, gotong royong hingga melakukan pendahuluan terhadap kepentingan umum yang ada Mungkin satu-satunya jalan untuk mengakhiri pertumpahan dari peperangan itu adalah melalui jalur diplomasi Dimana perserikatan bangsa-bangsa atau PBB sebagai lembaga internasional yang punya power besar harus tampil mengurusi konflik ini Dengan catatan, wajib berlaku seadil-adilnya Sekarang kita fokus ke alur cerita film yang berjudul Jake the Giant Slayer Yang pastinya akan menghibur hari-hari kamu para cinephile So tanpa banyak mikir berat-berat lagi, langsung aja yuk movie rastis ceritain Berawal dengan dua bocah berbeda derajat Yaitu Jake anak yang berasal dari keluarga sangat sederhana dan Isabel bocah yang nantinya akan menjadi penerus sebagai ratu kerajaan Mereka berdua mendapat kisah yang sama dari kedua orang tua mereka mengenai asal-usul raksasa yang pernah turun ke bumi Sekitar ratusan tahun lalu para pastor dan pendeta bergabung menciptakan beberapa benih kacang yang mampu tumbuh sampai ke langit Dengan maksud agar mereka bisa menemui Tuhan di atas sana Alih-alih bertemu sang pencipta batang kacang raksasa tersebut justru membawa mereka sampai ke tempat yang tidak pernah disangka akan keberadaannya Yaitu Gantua, rumah bagi para raksasa jahat Dengan adanya tumbuhan yang bisa membawa mereka menuju dunia manusia Para raksasa turun untuk menghancurkan dunia manusia Mengambil semua yang mereka mau termasuk melahap para manusia itu sendiri Sampai suatu hari Raja Erik memerintahkan para pastor dan pendeta sebelumnya untuk mengambil salah satu jantung raksasa Dan menciptakan mahkota menggunakan seluruh kekuatan sihir mereka agar mampu mengendalikan para raksasa Raja Erik mengirim para raksasa kembali ke Gantua dan segera menebang pohon kacang yang menjadi jembatan Antara dunia manusia dan dunia raksasa Kini kedamaian umat manusia telah kembali Untuk mempertahankan itu semua Raja Erik bersedia menyimpan mahkota serta beberapa biji kacang terakhir Lalu saat tiba waktu wafatnya beliau dimakamkan bersama seluruh harta serta mahkota dan biji kacang yang tersisa selamanya Akan tetapi sekembalinya para raksasa ke Gantua Mereka mulai bersiap untuk membalaskan dendamnya kepada Erik dan seluruh keturunannya Sepuluh tahun kemudian Jake sudah tumbuh dewasa Pekerjaan dia sehari-hari adalah bersocok tanam bersama paman Sebab ayah sudah lama meninggal dunia Tetapi karena musim ini tidak mendapatkan apa-apa Jake terpaksa menjual satu-satunya kuda kesayangannya Ke kota wilayah Kerajaan Albion Tanpa disangka-sangka kedatangan Jake di kota bersamaan dengan pertunjukan tentang Raja Erik Yang berhasil mengalahkan para raksasa Di sana ia melirik seorang wanita yang ternyata adalah Isabel Tengah diganggu oleh beberapa pria hidung belang Melihat hal tersebut membuat sifat kepahlawanan Jake bangkit Ia dengan berani menghadapi beberapa pria tersebut Bersamaan dengan para pengawal kerajaan yang juga datang menjemput Isabel Belum sempat berkenalan apalagi berbincang dengannya Isabel langsung dibawa oleh para pengawal untuk kembali ke kerajaan Tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulut Isabel untuk Jake Di sisi lain kerajaan, Lord Roderick yang ternyata adalah tunangan Isabel menghadapi kenyataan buruk Jika ada salah seorang pendeta yang berhasil mengambil beberapa biji kacang dari ruang pribadinya Beruntungnya pendeta itu tidak menemukan mahkota sihir yang Roderick sembunyikan di dalam pot tanaman Menyadari hilangnya kacang membuat Roderick memerintahkan seluruh penjaga kerajaan agar menutup gerbang Dan tidak membiarkan satu warga pun keluar Menyadari dirinya sudah tak bisa kemana-mana lagi Si pendeta tidak punya pilihan lain dan terpaksa membeli kuda milik Jake yang kebetulan lewat di depannya Ia berani membayar kuda Jake sebanyak emas yang Jake inginkan Asalkan Jake bisa menjaga kacang ini dengan nyawanya Dan ia berikan ke seorang pendeta lain bernama Brian Puffin di Biara Cloyster Selain itu pendeta juga memperingatkan Jake untuk menjaga kacang ini tetap kering Sepulangnya Jake dia kena marah oleh Paman karena tidak membawa uang sepeser pun Dan justru malah membawa beberapa benih kacang yang menurut Paman sama sekali tidak berguna Paman begitu marah dan melempar semua benih kacang di hadapannya Akibat kemarahan beliau tanpa Jake sadari salah satu biji kacang itu jatuh ke selas-sela lantai rumah mereka Begitu pula dengan Isabel yang lagi habis-habisan dimerahi sama bapaknya Raja Bramwell Beliau meminta Isabel agar tidak keluar dari kerajaan seperti anak-anak Mengingat dirinya sudah dewasa Isabel juga dipaksa untuk menerima pernikahannya dengan Rodrik Agar ia bisa memerintah kerajaan menggantikan ayahnya Namun Isabel yang sama sekali tidak mendengarkan semua perkataan ayah Malam ini dia lagi-lagi keluar dari kerajaan dan berpapasan dengan Rodrik Beruntung Rodrik tidak menyadari kalau dia adalah Isabel Rodrik sendiri saat ini sedang terburu-buru ke ruang interogasi Menanyakan benih kacang ajaib pada pendeta Akan tetapi pendeta sama sekali tidak mengatakan apapun dan membuat Rodrik murka Lalu menghabisinya Di malam yang sama Isabel berhasil keluar dari wilayah kerajaan lalu tanpa sengaja mendatangi rumah Jake Ia begitu terkejut setelah tidak sengaja mendapat kesempatan kedua untuk bertemu dengan Isabel Jake pun mulai memperkenalkan diri Begitu pula dengan Isabel yang baru menyadari Kalau Jake adalah pria yang menolongnya dari pria hidung belang di pertunjukan Tetapi di samping semua pembicaraan Mereka berdua sama sekali tidak menyadari Jika tepat di bawah rumah ini Benih kacang ajaib yang tadi siang jatuh sedang memulai proses pertumbuhannya Pertumbuhan kacang ajaib yang begitu cepat membuat Isabel terjebak di dalam rumah Sementara Jake terlempar keluar Akar kacang mulai menjalar ke seluruh halaman Batang demi batang semakin tinggi menjulang Membuat Jake bersih keras agar Isabel bisa ia selamatkan Tanpa disangka-sangka Isabel beserta seluruh rumah Jake mulai terangkat ke atas Bersamaan dengan Jake yang hanya membawa sebilah kampak di tangannya Namun sayang upaya penjelamatan Jake sia-sia Dia yang takut dengan ketinggian mulai panik dan terpaksa jatuh kembali ke tanah Kesokan paginya Jake terbangun bersama Raja Bremel yang sudah berada di sana Juga seluruh penjaga dan anggota kerajaan lain Termasuk Jenderal Elmont yang berhasil mengenalinya di acara pertunjukan kemarin Jake pun mulai menceritakan kejadian yang ia alami semalam Sampai akhirnya membuat Isabel terjebak di rumahnya yang berada di ujung pohon kacang ajaib Menyadari keadaan putrinya yang dalam bahaya Raja memerintah beberapa kasatria dipimpin oleh Elmont untuk memanjat pohon kacang ajaib Tidak terkecuali Roderick ingin ikut serta dalam penjelamatan ini Ia juga memaksa Jake agar mau ikut bersama mereka Perjalanan ke atas adalah hal mudah bagi para kasatria kerajaan Tapi tidak untuk Jake Beberapa kali Jake mengalami pingsan Beberapa kasatria juga harus terjatuh dikarenakan badai Dan Roderick yang tidak ingin terbebani oleh mereka Setelah melewati beberapa malam Kini sampailah Jake dan lainnya digantua Rumah bagi para raksasa jahat Elmont mendapati jejak milik Isabel Yang masih hidup dan masuk ke dalam pulau tersebut Tapi sebelum langkah lebih jauh ke dalam Roderick dan Wick asisten pribadinya Memaksa Jake untuk memberikan sisa kacang ajaib kepada mereka Jake yang tidak bisa berbuat apa-apa Menuruti kemauan Roderick Dan menyimpan satu benih untuk dirinya sendiri Tanpa disengaja Elmont mendapati beberapa jejak milik Isabel Sebagai tanda untuk jalan pulangnya Dan tanda itu juga berhasil mempermudah mereka Untuk melakukan pencarian Isabel Setelah beberapa tanda mereka ikuti Jake mulai merasa bahwa apa yang dulu pernah Mendiang ayah ceritakan kepadanya mengenai raksasa Bukanlah dongeng pengantar tidur belaka Jake melihat beberapa tanda mahluk besar sedang mengejar Isabel Elmont yang mulai waspada langsung membagi dua tim Untuk melakukan pencarian lebih dalam lagi Akan tetapi tim Elmont justru mendapat masalah Sebab mereka bertiga masuk ke dalam jebakan milik raksasa Yang sudah disiapkan Jake dengan mata telanjangnya sendiri melihat rupa asli dari seekor raksasa Yang bisa mencium aroma milik manusia Raksasa itu berhasil dengan mudah menangkap Elmont dan satu kesatria lain Jake tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi di dalam genangan air Agar aromanya tidak bisa tercium Hal yang sama pun dialami oleh Roderick dan Wick Bagian tubuh Wick harus putus karena mendadak dua ekor raksasa mendatangi mereka Beruntung Roderick membawa mahkota suci yang membuat dua raksasa itu menjadi pengikutnya Di sisi lain Jake terus mengikuti raksasa yang membawa Elmont sampai membawanya ke markas besar para raksasa Di dalam sana ternyata Isabel sudah tertangkap oleh jenderal para raksasa yang sedang mengintrogasi Isabel Agar ia mau menunjukkan jalan tempat mereka datang ke Gantua Isabel dan Elmont yang masih bersikeras tidak mau menunjukkan pohon kacang ajaipun harus menyaksikan Salah satu kesatria disantap oleh jenderal raksasa Di waktu yang bersamaan Roderick memanfaatkan mahkota sihir untuk mendatangi jenderal raksasa Dan membuat semua raksasa yang ada tunduk di hadapannya Maksud Roderick datang ke Gantua mengenakan mahkota sihir adalah untuk memerintah raksasa ternyata bukanlah demi menyelamatkan Isabel Melainkan ia memanfaatkan kekuatan raksasa guna melakukan penyerangan ke seluruh kerajaan yang ada di dunia manusia Setelah mengutarakan rencananya Roderick mempersilahkan para raksasa untuk menyantap Isabel dan Elmont Dengan menjadikan mereka sebagai bahan kue lapis legit Jack yang menyelinap berhasil mengejar Isabel dan Elmont sampai ke dapur Pertama-tama Jack menghampiri Elmont dan memberikannya sebilah pisau Selagi raksasa sibuk memotong sayuran dan menyiapkan Isabel di atas meja Jack memeluk salah satu pisau lalu menerkamnya Setelah berhasil kabur dari dapur Isabel mulai menyesali perbuatannya Isabel merasa Kalau aja dia gak kabur-kaburan dari istana pasti gak bakal terjadi nih kayak gini Maksud Isabel ini cuma mau terjun langsung mengenal seluruh warga kerajaan Dan melihat kehidupan mereka semua Agar jika kelak dia menjadi ratu Isabel sudah merasakan susah senangnya menjadi warga yang tidak berkecukupan Menurut Jack keputusan Isabel adalah benar Mungkin kalau dia gak kabur-kaburan dari kerajaan Jack tidak akan bertemu dengan Isabel Dan buruknya lagi Tanpa sepengetahuan siapapun Roderick akan pergi ke Gantua Untuk membawa para raksasa di bawah kendalinya Lalu menaklukkan dunia Setelah jauh berjalan menuju pohon kacang ajaib Perjalanan Jack, Isabel, dan Elmuth terhadang oleh seekor raksasa yang diperintah Roderick Untuk berjaga di pohon kacang ajaib tersebut Secara tiba-tiba Jack memiliki ide gokil Dia mengambil sarang lebah yang menyarang di salah satu pohon Lalu memasukkannya ke dalam topeng perang raksasa Nah rencana tersebut berhasil membuat raksasa kesakitan Dan tewas setelah jatuh ke bawah Raja yang menyadari bahwa cerita mengenai legenda Raja Erick melawan prajurit raksasa adalah benar adanya Memutuskan untuk menebang pohon kacang ajaib Meskipun Isabel belum sempat kembali dari sana Sedangkan Jack sendiri setelah mengalahkan raksasa lain Berencana untuk segera turun Akan tetapi nih Elmuth tidak ikut Dikarenakan ia akan mengambil mahkota sihir dari kepala Roderick Untuk menghentikannya menguasai dunia Menggunakan kekuatan prajurit raksasa Kesokan paginya Elmuth menunggu kedatangan Roderick Bersama seluruh prajurit raksasa Yang ingin melakukan serangan ke dunia manusia Saat Elmuth diam-diam melancarkan serangan mendadak Roderick berhasil menyadarinya Dan membalas serangan Elmuth Pertengkaran mereka berdua Sengaja dibiarkan oleh mantan jenderal raksasa Yang ingin memanfaatkan kekalahan Roderick Untuk kembali mengambil kepemimpinannya Saat Roderick hampir berhasil menjatuhkan Elmuth Secara tiba-tiba Elmuth mampu membalikan keadaan Menggunakan pedang milik Roderick sendiri Dan di akhir pertarungan Mantan jenderal raksasa pun mengambil mahkota sihir Untuk mengendalikan raksasa lain Di sisi lain Jake dan Isabel yang sudah di tengah perjalanan turun Baru menyadari jika saat ini raja bersama seluruh pasukan kerajaan Sedang berupaya untuk menebang pohon kacang ajaib Akar dan batang yang berhasil mereka tebang mulai terputus Dan menyabet setiap orang yang ada di sekitar Tidak lama setelah itu seluruh pohon kacang ajaib pun mulai tumbang Meninggalkan gantua dan para raksasa yang hendak menuruninya Beruntung Jake dan Isabel berhasil memanfaatkan salah satu akar Untuk terjun ke atas jerami dengan selamat Begitupun dengan Elmuth yang juga berhasil selamat di ujung pohon kaca Jake segera membawa Isabel ke tenda raja Beliau begitu bahagia setengah mati Mengetahui jika anak semata wayangnya sehat walafiat Isabel juga memberi kabar buruk Bahwa hanya dia Jake dan Elmuth lah yang berhasil selamat dari pohon kacang ajaib Buruknya lagi Roderick yang selama ini dipercayai oleh raja Rupa-rupanya berencana akan menguasai dunia termasuk kerajaan ini Menggunakan kekuatan dari mahkota sihir Lalu ucapan rasa terima kasih yang besar juga tidak lupa raja ucapkan untuk Jake Sebagai raja beliau bisa memberikan banyak harta untuknya Tetapi sebagai seorang ayah beliau tidak bisa memberikan apa-apa Namun semua ini belum berakhir cuy General raksasa tanpa sengaja menemukan sisa benih kacang ajaib milik Roderick Yang sempat terjatuh saat berantem dengan Elmuth Dia menggunakan seluruh benih kacang itu untuk membuat jalan turun menuju dunia manusia Seluruh prajurit raksasa berbondong-bondong menuruni gantua dan manusia pertama yang menyadarinya adalah Jake Dia bergegas menghampiri raja dan Isabel bersamaan dengan prajurit raksasa mengejar dari belakang Satu persatu prajurit kerajaan yang ada di belakang mulai diserang dan disantap oleh para raksasa Jenderal raksasa sendiri sangat berambisi menangkap raja dan Isabel yang merupakan keturunan Erik Elmuth yang menyaksikan raja dikejar-kejar para raksasa langsung memerintahkan seluruh prajurit kerajaan Untuk menuangkan minyak panas ke sekitaran pintu masuk Setelah raja dan ksatria sudah masuk Anak panah mulai ditembakkan guna membuat pelindung api Lalu jenderal raksasa yang hampir berhasil menangkap Jake harus terjatuh ke dalam lautan api Akan tetapi semua ini tidak bisa menahan para raksasa terlalu lama Mereka mulai melempar lonceng bersamaan dengan pengait untuk membuka paksa pintu gerbang Selagi raja, para ksatria serta seluruh prajurit kerajaan menahan raksasa Jake diminta untuk melindungi Isabel menuju ke menara pengawas untuk memperingati kerajaan lain dengan penyerangan ini Pasukan kerajaan bergotong royong menahan pintu agar tidak jebol bagaimanapun caranya Begitupun dengan pasukan raksasa yang terus menarik pintu sampai melempari pohon berapi ke dalam istana Sementara di dalam air, jenderal raksasa yang tadi dianggap sudah tewas Justru berhasil selamat dan menemukan jalan lain untuk memasuki istana melalui ruang pembuangan Yang kebetulan ada Jake dan Isabel di sana Dimanapun Isabel bersembunyi, jenderal raksasa selalu berhasil menemukan dengan mengendus aroma manusia mereka Kemudian saat Isabel dan Jake berhasil sampai di menara, jenderal mencegah langkah mereka Dan mulai menyantap Jake sebagai makanan pembuka Akan tetapi, Jake mampu melawan jenderal menggunakan sebuah kampak berkarat Dan satu benih kacang ajaib yang ia sembunyikan sebelumnya Nah, benih itu Jake masukkan ke dalam kerongkongan jenderal raksasa Lalu tumbuh di dalam tubuhnya setelah tercampur dengan cairan asam lambung Keberhasilan Jake membuat ia berhasil mendapatkan mahkota sihir dari jenderal raksasa Semua itu bersamaan dengan upaya prajurit raksasa yang berhasil menembus pertahanan istana Dan membobol pintu untuk menyerang raja Jake bergegas menuju pertahanan depan Lalu menggunakan mahkota sihir di kepala untuk membuat para raksasa tunduk di hadapannya Jake the Giant Conqueror Dia pantas menyandang gelar ini Seluruh umat raksasa takluk kepadanya Dan semenjak hari ini juga, Jake menjadi manusia terakhir yang mengenakan mahkota sihir Sebab ia mengembalikan prajurit raksasa ke habitat mereka Dan sudah dipastikan tidak akan pernah muncul kembali Seluruh kisah mengenai Jake the Giant Slayer Menjadi kisah nyata yang didongengkan untuk semua anak kecil Termasuk dua anak dari hasil pernikahan Jake dan Isabel Mereka berdua memutuskan untuk mengubah mahkota sihir menjadi mahkota raja Agar tidak ada satu manusia pun yang berusaha untuk mendapatkannya dan mengendalikan prajurit raksasa Mahkota ini juga menjadi peninggalan terakhir Yang hingga saat ini dijaga dengan ketat Dan dijadikan sebagai sejarah paling berharga untuk seluruh umat Inggris